Pedangdut kondang Dewi Persik dikabarkan akan menyelenggarakan konser di Singapura pada 17 Juni 2023 mendatang. Kabar tersebut santer di media sosial hingga mengantarkan namanya trending di Twitter pada Selasa, 13 Juni 2023 ini. Warganet bangga karena dengan konser Dewi Persik di luar negeri membuktikan bahwa musik dangdut asal Indonesia berhasil mendunia. WAWTGL 17 Juni 2023 mbak Dewi Persik konser di Singapura Guis, dangdut mendunia keren, bunyi sepenggal kutipan salah satu pengguna Twitter. Info konser tersebut ternyata sudah pernah disampaikan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada bulan Mei lalu. Ternyata Raffi Ahmad sama Nagita Slavina sudah notice dari bulan lalu malah kalau nanti Dewi Persik bakal konser di Singapura, Tepatnya 17 Juni 2023 datang ya guys, dua tulis Cihanayu 83. Dalam video yang beredar, pasangan selebriti tersebut mengingatkan agar masyarakat menonton konser sang biduan asal Jawa Timur tersebut. Jangan lupa bulan Juni, di bulan Juni tanggal 17, bulan depan di hari Sabtu 2023, Mami Dewi Persik ada konser di Singapura, beli tiketnya di sini ya, kata Raffi Ahmad. Beli tiketnya di sini, sambung Nagita. Emang paling keren mba Dewi Persik bisa ngadain konser di Singapura Dewi Persik konser serir, puji kudilah. Seperti yang diketahui, baru-baru ini, Dewi Persik kembali berulah dengan menggunjingkan Lesti Kejora yang viral akibat duetnya dengan Ahmad Dhani yang banyak menuai pujian. Dilihat dari akun TikTok fans basa Leslar Lovers mendunia, dirinya menyebut figur Lesti seolah tanpa cacat dengan perawakan kalemnya hingga sangat diagungkan saat viral. Masalahnya dia yang diagungkan sama fansnya itu kalem, gak pernah klarifikasi si onoksi itu, dia itu keep silent tiba-tiba duar, ini apalah saya gak ngerti tiba-tiba booming, ucap Dewi. Seolah merasa senior, DP menyebut semua hal yang membuat Lesti melejit belakangan ini adalah settingan di balik layar dunia entertainment yang membentuk model penampilan biduan kalem sepertinya sekarang. Ia pun turut menyinggung bisa jadi kerudung Lesti itu hanya berfungsi di depan layar dan keaslian sifatnya belum tentu selaras dengan penampilannya di luar panggung. Video itu pun dibanciri gunjingan komentar para warganet. Banyak yang menyebut memang sudah wataknya DP Gemar menyinggol publik figur lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!